Seluruh anggota Pol PP dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemko Banjermasin jadi perhatian serius DPRD kota. Namun saat dipanggil untuk dimintai penjelasan kasusnya, Kepala BKD tidak hadir dan memilih ke Bali bersama Wali Kota Ibnu Sina. Hal itu membuat geram dan kecewa para wakil rakyat. Geram sekaligus kecewa dirasakan anggota Komisi 1 DPRD Banjermasin setelah mengetahui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemko Syafri Azmi tidak hadir pada pertemuan bersama Satpol PP yang mereka gagas. Bukannya mendapat penjelasan, anggota Dewan justru dikejutkan absennya Kepala BKD karena lebih memilih ke Bali bersama Wali Kota dalam rangka agenda pariwisata ketimbang memenuhi undangan Dewan. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Banjermasin, Suyato, Kepala BKD harusnya memenuhi pemanggilan pihak legislatif lantaran keikutsertaan ke Bali tidak ada keterkaitan BKD dengan kerjasama wisata. Mereka ingin meminta informasi daripada pihak yang terkait, Pol PP dan daripada pihak BKD, seperti itu. Sebenarnya kan kalau misalnya seperti BKD itu kan untuk kunjungan ekstrapagansa untuk pariwisata, sebenarnya kan itu kan tidak ada kesambungannya. Sebenarnya kan mereka kan bisa punya alasan itu kan untuk kepada Wali Kota itu memboyong mereka ini kan. Seharusnya kan Wali Kota itu kan menunjuk kepada mereka itu untuk dibatalkan untuk berangkat dulu. Pemanggilan oleh para wakil rakyat ini karena ingin mendengar secara langsung pemicu terjadinya penyerangan anggota Satpol PP ke kantor badan kepegawaian daerah di Komplek Belai Kota beberapa hari lalu. Dari Banjarmasin, Suhardian, INews melaporkan.